Pengantar Yoel Tentang Nabi Yoel, sedikit sekali keterangan yang terkumpul sehingga tidak jelas dalam tahun berapa ia hidup. Tetapi nampaknya buku ini ditulis di antara abad kelima dan keempat sebelum masehi, pada masa kekuasaan kerajaan Persia. Nabi Yoel menceritakan tentang datangnya kawanan belalang yang merusakkan segala tumbuhan dan musim kemarau yang hebat sekali di Palestina. Malah petaka itu diartikan Nabi Yoel sebagai pertanda datangnya hari Tuhan, yaitu saat Tuhan menghukum siapa saja yang melawan kehendaknya. Nabi Yoel menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel supaya bertobat, dan juga janji Allah untuk memberkati umatnya dan memulihkan kemakmurannya. Satu hal yang terpenting ialah janji bahwa Allah akan memberikan rohnya kepada setiap orang, baik wanita maupun pria, tua maupun muda, yang tertulis dalam Yoel 2 ayat 28-32. Dikutip dalam kisah Rasul-Rasul Fasal 2 ayat 17-21.